Bertempat di ruang Badan Musyawarah DPRD Tebo, enam fraksi DPRD menggelar rapat tertutup setelah pemerintah Tebo tidak bergeming atas tuntutan yang disampaikan. Rapat yang dipimpin kedua wakil ketua DPRD Tebo ini sepakat tidak akan membahas RAPBD Kabupaten Tebo tahun 2019. Bahkan mereka tidak akan menghadiri rapat Badan Musyawarah yang dilakukan dalam waktu dekat. Bentuk penolakan tertuang dalam surat pembatalan jadwal BAMUS yang ditandatangani 23 anggota DPRD termasuk kedua wakil ketua Syamsurizal dan Wartono. Wakil ketua DPRD Tebo Syamsurizal mengatakan RAPBD hanya mengakomodir Golkar di setiap kecamatan dan yang tertinggi di tiga kecamatan tepatnya di kecamatan Rimbo Ilir, Rimbo Ulu, dan Rimbo Bujang. Total berkisar Rp50 miliar lebih. Syamsurizal menambahkan pembagian anggaran tidak merata di mana ada satu daerah di kecamatan Rimbo Bujang masuk dalam RAPBD tiga kali berturut-turut. Padahal ada daerah yang belum tersentuh APBD sama sekali. Milir, Tengah Ilir dan TABB itu hanya mendapat Rp16 miliar kemudian kecamatan Tebu Ulu, Tujukoto, 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 saya sempur Rp23 miliar sementara Ribbo Bujang, Rimbo, Rimbo Ilir mendapat kurang lebih Rp59 miliar. Dan di sini kami sudah buat pokok permasalahan dan hasil analisa kami semua bahwa ini patut diduga semua milik anggota praksibol. Arief Rizal, Jambi TV